Untuk menguatkan basis perjuangan Partai Perindo, sekaligus menjadi ajang pengenalan kader kepada masyarakat, para kader terus melakukan berbagai kegiatan, salah satunya sosialisasi visi dan misi Partai Perindo. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, kader-kader Partai Perindo melakukan berbagai kegiatan. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Provinsi Lampung melakukan kegiatan kemanusiaan di sejumlah pondok pesantren dengan memberikan Al-Quran. Hal ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan agama. Pertama, silaturahmi adalah kalangan pondok pesantren. Yang kedua, ini adalah bagaimana kita dapat diterima oleh kalangan pondok pesantren, sehingga keperanian Partai Perindo dapat diterima oleh semua alat usaha masyarakat. Ya, Alhamdulillah saya senang sekali, karena saya juga merasa sebagian dari mereka, merasa saudara atas jalanan silaturahmi. Tidak hanya memberikan Al-Quran, Partai Perindo juga memberikan bantuan kebutuhan untuk para santri di sejumlah pondok pesantren di kawasan Tulang Bawang. Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, menggelar acara Tasyakuran dan Pesta Petik Laut. Acara ini dilakukan karena nelayan merupakan basis simpatisan Partai Perindo. Insya Allah, Perindo konsen pada kegiatan seperti ini karena ini merupakan basis nelayan. Pesta Rakyat Petik Laut ini merupakan tradisi masyarakat nelayan sebagai bentuk rasa syukur atas melimpahnya hasil laut. Harapan kelepasan ya, agar Rakyat Petik Laut ini lebih meriah lagi. Partai Perindo berkomitmen untuk terus melibatkan para kader untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program konkret partai kepada masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Anda ingin memiliki bentuk tubuh ide. Terima kasih. Terima kasih.